Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Pertemu lagi dengan saya Nurfitri Adinda di program Kominfo Newsroom. Pemirsa mengawal informasi pertama, Presiden Joko Widodo meresmikan 7 pelabuhan penyebrangan dan 4 kapal motor penumpang di kawasan Derbaga, Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Dengan peresmian ini diharapkan aktivitas dan mobilitas masyarakat dapat lebih efisien. Dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah infrastruktur dan lokasi wisata. Selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP, Harimak menyebutkan, sebanyak 7 pelabuhan dan 4 kapal motor penumpang diluncurkan untuk menghubungkan antar kecamatan dan antar kabupaten di daerah tersebut. 7 pelabuhan itu antara lain Pelabuhan Ajibata, Pelabuhan Tigaras, Simanindo, Nguara, Baktiraja, Tongging, dan Balige. Ada 4 kapal juga yang diresmikan oleh Bapak Presiden pada hari ini, yaitu KMP Pora-Pora, KMP Kaldera Toba, KMP Bus Air Jurung-Jurung, serta Bus Air KMP Asa-Asa. Presiden berharap pelabuhan penyeberangan dan KMP yang telah diresmikan dapat mendukung keberadaan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di tanah air. Saya berharap dengan beroperasinya pelabuhan dan kapal-kapal ini akan mendukung keberadaan destinasi parisata super prioritas Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Pemirsa mengakhiri rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara, Presiden juga meninjau dan meresmikan penataan Kampung Ulos Utara, Jakabupaten Samosir. Penataan ini diharapkan dapat menjaga serta melestarikan warisan pusaka tanah air. Presiden Joko Widodo mengapresiasi program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dalam melakukan revitalisasi Kampung Ulos Utara Raja Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Kawasan budaya ini terkenal sebagai pusat kerajinan tenun ulos di Pulau Samosir, sekaligus menjadi salah satu desa wisata unggulan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba, Sumatera Utara. Adapun lingkup penataan Kampung Ulos Utara Raja meliputi atap rumah bolon, pembangunan baru rumah bolon, pusat informasi budaya galeri dan sufenir, penataan pagar makan, ampli teater atau plaza, warung kopi, dan toilet umum. Kampung Ulos Utara Raja ini meliputi pembangunan beberapa aspek seperti yang bisa kita lihat, ada galeri di depan yang sekaligus juga sebagai Tourism Information Center. Yang kedua, pembangunan rumah adat yang baru yang tadinya di kampung ini ada yang belum rumah adat diganti jadi rumah adat baru. Yang berikutnya, semua atap rumah adat di sini diganti menggunakan kayu ulin. Yang berikutnya, kita punya toilet yang berstandar internasional, punya ruang ibu menyusui, punya untuk difabel juga. Berikutnya, di pantai kita punya coffee shop. Dan seperti kita lihat, lantai kampung halaman ini diganti jadi menggunakan batu candi. Presiden berharap penataan kampung Ulos Utara Raja ini dapat membantu upaya pemerintah dalam menjaga serta melestarikan warisan pusaka tanah air. Ini kita harapkan dengan revitalisasi, konservasi, budaya, utamanya kain Ulos bisa kita lakukan. Informasi lainnya pemirsa, saat gas penanganan COVID-19 menambah jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19. Penambahan ini untuk mengantisipasi lunjakan pasien yang membutuhkan penanganan seiring bertambahnya kasus Omikron. Dengan meningkatnya jumlah kasus harian COVID-19 di Indonesia, pemerintah terus mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan dan tempat isolasi. Saat ini sebanyak 30 provinsi di Indonesia masih dapat mempertahankan BOR di bawah 10%. Sedangkan, untuk tambahan tempat tidur pasien COVID-19 rawat intensif, pemerintah telah menyiapkan hingga 10.996 tempat tidur. Juru bicara saat gas COVID-19, Biku Adi Sasmito menegaskan bahwa pemerintah memastikan ketersediaan tempat isolasi atau karantina bagi pasien positif akibat transmisi lokal. Saat ini pemerintah memiliki dua fokus dalam penanganan pandemi, yakni menjaga agar tidak tertular dan menangani pasien positif sebaik mungkin agar segera sembuh. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan peningkatan kesembuhan bagi pasien COVID-19. Pemerintah memastikan kesediaan tempat isolasi maupun karantina bagi pasien positif akibat transmisi lokal maupun PPLN yang mencukupi. Saat ini terdapat total 7.894 tempat tidur di Wisma Atlet Kemayoran untuk PPLN bergejala ringan dan sedang dan total 5.796 tempat tidur di Wisma Atlet Pademangan dan 1.566 tempat tidur di Rusun Penggilingan untuk PPLN tanpa gejala. Total ada 444 tempat tidur di 6 rumah sakit rujukan untuk PPLN gejala berat dan total ada 663 tempat tidur di 6 hotel dan tempat isolasi terpusat untuk PPLN tanpa gejala dan gejala ringan. Serta total lebih dari 76.000 tempat isolasi terpusat di seluruh Indonesia. Pemirsa masih terkait penanganan COVID-19 varian Omikron, pemerintah juga mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Mulai hari ini, wilayah yang menerapkan PPKM level 2 bisa melaksanakan PTM dengan kapasitas 50 persen. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pada rapat terbatas Senin 31 Januari 2022, bersamaan dengan dikeluarkannya instruksi Mendagri, pemerintah terus meningkatkan pengawasan dan monitoring penyebaran COVID-19 varian Omikron. Sejalan dengan itu, Kemenkomarves, Kemendikbutristek, Kemendagri, Kemenkes, dan Kemenak menyetujui untuk diberikan diskresi kepada daerah pada wilayah PPKM level 2. Berdasarkan hal tersebut, Sesjen Kemendikbutristek, Suharti, menyatakan bahwa Kemendikbutristek memberikan penyesuaian PTM terbatas di beberapa daerah yang berlaku mulai 3 Februari 2022. PTM terbatas juga harus tetap diikuti dengan protokol yang ketat, Surveillance, dan pengaturan, serta keputusan orang tua. Diharapan pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga anak-anak agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penularan COVID-19. Menutup informasi terakhir pemirsa, BPOM telah menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin Sinopharm sebagai vaksin ketiga atau booster, sehingga saat ini sudah ada 6 opsi vaksin booster yang beredar di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan izin penggunaan darurat atau Emergency Use of Authorization atau EUA sebagai vaksin dosis lanjutan atau booster bagi vaksin Sinopharm. Dilansir dari siaran pers BPOM, keputusan ini menjadikan vaksin Sinopharm menjadi vaksin ke-6 yang digunakan sebagai dosis booster di tanah air. Ada pun 5 vaksin COVID-19 yang sebelumnya telah mendapatkan izin penggunaan darurat sebagai vaksin booster, diantaranya vaksin CoronaVac produksi PT BioPharma, vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca, vaksin Moderna, dan vaksin Zivivac. Berdasarkan aspek keamanan, penggunaan vaksin Sinopharm sebagai booster umumnya dapat ditoleransi dengan baik. Frekuensi, jenis, dan keparahan reaksi sampingan atau kejadian yang tidak diharapkan setelah pemberian booster lebih rendah dibandingkan saat pemberian dosis primer. Serta reaksi lokal seperti nyeri di tempat suntikan, pembengkakan, dan kemerahan, serta reaksi sistemik seperti sakit kepala, kelelahan, dan nyeri otot dengan tingkat keparahan grade 1 hingga 2. Terima kasih telah menonton! Saya Nur Fitri Adinda pamit, sampai jumpa!